Oke, hello guys ya, balik lagi nih bersama gue, Erun01 ya guys ya Nah, jadi di video kali ini sesuai di judul dan di thumbnail nih, gue bakal buatin kalian tutorial lagi Nah, jadi tutorial ini adalah cara mendapatkan tiket custom room secara gratis guys Dimana tutorial ini udah gue buat juga beberapa minggu yang lalu Dan disana gue mendapatkan banyak sekali respon dari kalian Ada yang bilang walk, ada yang bilang enggak, dan ada juga yang komen macam-macam ya guys ya Nah, jadi tutorial serupa kali ini gue bakal buat lagi Dan disini gue bakal menjelaskan ke kalian lebih singkat, jelas, dan padat ya guys ya Ini gue bakal jelasin ke kalian itu step by stepnya guys Karena kemarin itu ada yang bilang walk, ada yang bilang gak walk ya guys ya Nah, jadi disini perlu kalian ketahui guys ya Untuk mendapatkan tiket custom room secara gratis itu Kita harus memenuhi beberapa syarat dulu ya guys ya Baik itu dari akun ataupun dari pengadaan tourney Nah, jadi untuk mendapatkan tiket secara gratis ini Tiket custom room secara gratis ya guys ya Disini perlu diperhatikan dari segi akun kalian dulu Maksudnya segi akun gimana bang Nah, jadi akun kalian itu harus di atas level 60 ya guys ya Kenapa level 60 ya bang? Karena kalau level akun kalian di bawah 60 Itu kalian gak bakal dipercaya untuk mengadakan sebuah turnamen ya guys ya Nah, jadi Garena ini sistemnya itu melihat dari segi akun dulu ya guys ya Karena keseriusan kalian untuk mengadakan turnamenya itu sangat diperhatikan oleh pihak Garena guys Oke, jadi selanjutnya untuk di segi pengadaan turnamenya ya guys ya Nah, untuk di segi pengadaan turnamenya itu Kalian bebas guys Bisa alasan itu bisa kalian lakukan di kampus Ataupun di tempat umum ya guys ya Bisa juga tuh untuk alasannya sama seperti yang kemarin ya guys ya Cuman disini yang perlu diperhatikan itu Dari poster yang kalian buat untuk perlombaan turnamen ini ya guys ya Itu harus lebih gimana ya Lebih jelas lagi guys Kalian jangan asal upload file-nya aja Nah, kemudian untuk masalah file ya Masalah file disini kemarin ada yang komen sama gue Bang, kenapa tombol file-nya itu gak bisa dipencet bang Kenapa gue gak bisa masukin file poster-nya bang Nah, jadi di video kali ini gue bakal jelasin ya guys ya Oke, jadi langsung aja disini tanpa banyak basa-basi Kita langsung mulai ke inti pembahasannya ya guys ya Tetapi sebelum gue menjelasin Cara mendapatkan tiket custom room-nya Disini gue saranin untuk kalian yang belum support gue Silahkan support dulu channel ini Dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah Dan silahkan klik tombol loncengnya Agar kalian dapat notif ketika gue update video terbaru guys ya Nah, oke jadi langsung aja disini kita masuk ke inti pembahasannya Oke, kita langsung caw ke Google Chrome ya guys ya Kita langsung pindah ke Google Chrome langsung Oke, dan disini gue udah masuk di Google Chrome-nya ya guys ya Disini kalian klik aja customer service Garena ya guys ya Ingat, customer service Garena Oke, jika udah seperti ini Langsung aja kalian klik yang paling atas ya guys ya Help.garena.co.id Oke, kita klik Dan disini bisa kalian lihat ya guys ya Bisa kalian lihat disini Gue udah masuk di customer service Garena Dan disini kalian tinggal login aja ya guys ya Gimana cara loginnya bang? Jadi untuk cara loginnya itu Kalian ini dulu Klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas Kemudian kalian pilih situs desktop ya guys ya Nah, jadi disini kita udah masuk di situs desktopnya ya guys ya Kemudian disini kalian cari aja kata login ya Kalian zoom paling kanan dia Paling atas kanan Oke, kata login Kita klik Dan disini ada tiga pilihan seperti biasa ya guys ya Ada Garena Terus Facebook dan PK Nah, jadi kemarin itu banyak sekali yang komen sama gue Kalau akun Google gimana bang? Bang, kalau akun Google gimana bang? Jawab tolong please bang Nah, bisa kalian lihat disini ya guys ya Disini cuma ada tiga metode login doang Disini cuma ada Garena Facebook sama akun PK Nah, kalau kalian login atau gimana ya Pokoknya kalau kalian buat akun prefire Dengan loginnya itu menggunakan metode Google Itu gak bakal bisa masuk disini ya guys ya Karena apa? Karena ini situs Garena Dibuatnya itu udah dulu banget guys Kalau buat akun prefire itu kan Yang dulu gak bisa pakai akun Google ya guys ya Cuma bisa buat Pakai Facebook doang sama akun PK Nah, jadi sekarang ini Kalian itu dipermudah dengan Google gitu Nah, jadi Kalau dulu kan gak bisa pakai akun Google ya guys ya Makanya di situs Untuk login di situs Customer Service Garena ini Kalian gak bisa menggunakan akun Google ya Karena akun Google dulu belum ada ya guys ya Untuk membuat akun prefire gitu Nah, jadi disini kita pilih untuk Facebook ya guys ya Oke, kita pilih untuk Facebook Dan disini gue langsung masuk ya guys ya Gue langsung masuk Bisa kalian lihat Gue udah masuk ya guys ya Oke, jika udah Langsung kalian fokus ke sebelahnya guys ya Kalian fokus ke sebelahnya Yaitu tiket Kalian klik aja tiket Oke, kita tunggu ya guys ya Nah, ini gue udah masuk ya Kemarin Ada yang komen Bang, gue gak ngerti bang Kalian lihat Lihat aja ya guys ya Disini kan ada logo tiket Tuh, dibawah kan udah langsung ya guys ya Jika kalian udah klik logo tiket yang Ada di sebelah akun kalian ini Ini pisan tiket Kalian klik Dan kemudian kalian Outzoom ya Oke, kita fokus ke sini Oke, username Nah, untuk username ini Untuk username Bebas ya guys ya Disini udah otomatis Masuk di Facebook kalian Jadi gak bisa diganti Mau kalian klik Kayak gimana pun Gak bisa ya guys ya Nah, kemudian Disini untuk gamenya itu Yang jelas Game Free Fire ya Bukan kaleng-kaleng ya guys ya Bukan game plastik Alias game Apa tuh namanya Game ini ya Game sebelah cok Gue gak ngerti dah Sama Blackpink ya Ini collab kok sama Blackpink Ya oke lah Gak apa-apa cok Jadi langsung aja ya Disini kalian pitik Kalian pilih kategori cok Aduh salah ngomong Gue lagi anjir Oke, kita pilih kategori Disini kita pilih Mana ya Kita pilih turnamen ya Oke, kita pilih turnamen Dan disini untuk Subkategori itu Kita pilih lain-lain guys Karena apa Disini kita bakal memasukkan Ini ya Apa Kita bakal memasukkan Alasan kita untuk meminta Tiket custom room ke Garena Nah gitu Jadi seperti ini ya Nah untuk Alasannya ini Bentar dulu Ini judulnya Tiket Custom room ya Kemudian isi pesannya ini Udah gue jelasin kemarin Silahkan kalian tonton aja Video gue sebelumnya Disana gue udah jelasin Apa Alasan kalian Untuk Ini ya Untuk diisi Di pesan ini Maksudnya guys Aduh belakutan banget Gue ngomongnya Anjir Nah jadi Kalian tinggal tulis aja Assalamualaikum Kayak gitu ya guys Assalamualaikum Kepada pihak Garena Disini Saya ingin meminta Berapa tiket ya Yang kalian minta Disini saya ingin meminta Contohnya 3 tiket Ingin meminta 3 tiket Untuk mengadakan Tourney Kecil-kecilan ya guys ya Untuk mendapatkan Tourney bersama Sponsor yang saya Adakan gitu Nah sekian Terima kasih Udah cuman gitu doang Langsung kalian Pilih file Nah disini Yang kemarin komen ya Kemarin komen Pilih file-nya itu Gak bisa Disini kan Gue bisa co Emang Kalian Pake hp apa tuh Silahkan kalian komen aja Ya di bawah Kalian komen Kalian pake hp apa Nanti gue coba Cari masalahnya Kita pilih file Kemudian pilih file Pilih file ya Nah disini Kalian tinggal pilih aja Kalian pilih Apa namanya Poster Poster Turnamen kalian ya guys ya Udahlah disini Gue contohin ini aja Oke Ini udah Oh belum masuk ya guys ya Belum masuk Karena file gue itu Ukurannya Besar banget Jadi Mungkin maksud kalian Kayak gini ya guys ya Only jpg Terus Kemudian File R Award Maximum File size 3MB Nah mungkin kalian Kayak gini ya guys ya Gak bisa masukin file Kayak gini Nah jadi Untuk ukuran file nya itu Silahkan Maksudnya foto ya Foto poster Turnamen kalian Silahkan kalian Ini aja Kalian Ekstrak Sampai File nya itu Lebih kecil lagi Karena ini Karena ini Maksimum Atau Paling besarnya Itu 3MB guys Jadi Buat Kalian Yang Poster nya itu Lebih dari 3MB Itu gak bisa Masuk disini Jadi kalian Silahkan Ekstrak fotonya Terlebih dahulu Biar ukurannya Fotonya itu Menjadi Di bawah 3MB Nah jadi Seperti itu Untuk kalian Gak bisa Pilih file Jadi disini Jika kalian Sudah pilih File nya Langsung Kalian Kirim aja Nah untuk Mendapatkan Tiketnya itu Kita disuruh Nunggu 3-5 hari Kerja Biasanya Garena Kerjanya itu 3-5 hari Nah Itu Bakal Otomatis Ditinjau dulu Untuk akun kita Dan Turnamen kita Nanti Kalau Emang Syarat kalian Sudah memenuhi Otomatis Kartu custom Yang kalian minta Itu Bakal dikirimin Langsung oleh Pihak Garena Oke jadi Mungkin cukup Segini dulu Video dari Gue Semoga bisa Bermanfaat Buat kalian Semua Jangan lupa tinggalkan Like share Dan subscribe Jika ada Kesalahan kata Ataupun Hal yang Tidak kalian inginkan Saya mohon maaf Karena saya adalah Manusia biasa Oke See you next time Dan thanks for watching Guys Tidak 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 Tidak